Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam senderahayu salam sejahtera buat kita semua kembali berjumpa lagi dengan saya Anto Pangeran di channel degaga tojago Oke di kesempatan hari ini saudara-saudara saya akan bercerita tentang keunikan satu pulau dimana kurang lebih seminggu yang lalu untuk minggu yang lalu saya melakukan atau melaksanakan pengobatan ke pulau tersebut dimana saya ada menemukan satu kejanggalan di pulau tersebut mengenai sebuah tanaman yaitu tanaman pohon kelapa ya seperti kita ketahui tanaman kelapa ini banyak bertumbuh di pesisir pantai ya Nah disinilah letak keunikan dari pulau tersebut karena di pulau tersebut sama sekali tidak ada pohon kelapa atau tidak bisa tumbuh di pulau tersebut jika warga kita menanam pohon kelapa ini ada sejarah atau riwayatnya ya Oke sebelum kita lanjutkan video ini kembali saya ingatkan tekan tombol subscribe like komen dan di share bila ada apa yang saya sampaikan bermanfaat berguna bagi orang banyak ya silahkan di share mohon sekali lagi agar yang belum bisa yang belum subscribe subscribe channel Degaga terjaga di share bila ada yang tersebut ada yang tersebut ada yang tersebut di bawah ini Terima kasih Ayo kita mandi-mandi Oke saudara-saudara Kita lanjutkan Video ini Ada Seperti yang saya katakan tadi Keunikan dari pulau ini Yaitu dimana pulau ini Tidak boleh Tumbuh Tanaman atau pohon Kelapa Tetapnya pulau ini Di pulau Karanran Sebuah pulau di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan Menurut sejarah Atau cerita orang-orang tua Di pulau tersebut Dahulu Pohon ini Eh Pulau ini Banyak Buah kelapa Atau pohon kelapa yang tumbuh Di sekitaran pulau ya Tapi Setelah suatu kejadian Aneh terjadi di pulau tersebut Sehingga Sehingga berselang beberapa lama Tanaman-tanaman Atau pohon-pohon kelapa yang berada di pulau tersebut Seperti yang Musnah atau Mati ya Dan jika Warga disana Mencoba menanam kembali Pohon Kelapa tersebut Atau menanam yang Baru Itu tidak akan tumbuh Ya Dan kalaupun tumbuh Itu tidak akan berbuah Dan kalaupun berbuah Katanya Orang yang menanam Pohon kelapa tersebut Tiba-tiba Sakit Kemudian Meninggal Ini keanehan Yang terjadi di pulau Karandang tersebut Mungkin Saudara-saudara semua penasaran Apa yang menyebabkan Sampai hal ini terjadi Di pulau tersebut Ya Tenggelamko nanti Mana Tenggelamko nanti Banyak itu Banyak itu Banyak itu Banyak itu Banyak itu Banyak itu Jadi harus kita pakai sana Iya Dalamnya Dalamnya Banyak itu Banyak itu Banyak itu Tidak Banyak itu Apa Tenggelamko nanti Tenggelamko nanti Kembali nanti Tekanan Tenggelamko nanti Terimu Tenggelamko nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Lagi sibuk atau Suatu hal sampai Penduduk disana Tidak ada yang memberi Air kelapa kepada orang tua tersebut Ada beberapa warga yang Katanya dimintai Air kelapa oleh Orang tua tersebut Tapi Tidak ada yang memberi Nah Setelah berselang beberapa lama Setelah kejadian itu Muncullah Atau terjadilah Keanehan di pulau tersebut Dimana Beberapa tanaman Pohon kelapa mengalami Kerusakan Atau mati Mati Pohonnya Pohonnya Tanaman semua mati Yang Ada di pulau tersebut Nah Setelah Kejadian itu Warga mencoba Menanam kembali Pohon kelapa Tetapi Tidak ada yang berhasil Atau tidak ada yang tunggu Walaupun ada yang tunggu Walaupun sudah besar Tapi tidak berbuah Bahkan sempat ada yang berbuah Tetapi Katanya Orang yang menanam Muncullah tersebut Tiba-tiba mengalami Keanehan itu Sakit Dan lalu Ninggal Jadi Warga disana Beranggapan Bahwa pulau Karanrang ini Dikutuk oleh Wali Karena Tidak memberikan Air kelapa Yang diminta oleh Orang tua Tersebut Nah Mungkin kita tahu Semua Tanaman Atau pohon kelapa Itu Ketumbunya Di Pesisir Pantai Hampir Setiap pulau Di pesisir Pantai itu Ditumbuhi Pohon-pohon Kelapa Nah Inilah keunikan Di pulau Karanrang Tersebut Dimana Pada saat itu Saya mendapat Tendangan Pengobatan Selang Pasien Yang terkena Santet Atau Guna-guna Dan Informasi ini Sangat Unik Bagi saya Sehingga Saya Upload Ke Youtube Saya Sebagai Pelajaran Pada Kita Semua Apabila Ada Orang-orang Tua Atau Siapapun Itu Yang Meminta Kalau ada Dikasih Jangan Ditiadakan Oke Sampai Sini Video Saya Tentang Keunikan Keluar Karanrang Jangan Lupa Sekali lagi Saya Mau Dikamannya Subscribe Like Comment Dan Share Bagi Yang Belum Subscribe Salam Rahayu Salam Sejahtera Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Ditak Nampak lah ya Eh kan kau nak Itu yang boki ni